Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel angkat desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin desain banner lagi ya teman-teman untuk desain kali ini sedikit lebih berbeda untuk contohnya seperti yang saya cantumkan di thumbnail ya teman-teman jadi kira-kira untuk hasilnya nanti seperti ini nah ini murni desain saya sendiri tidak download dari Google ya teman-teman untuk backgroundnya juga kita bikin sendiri satu persatu nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk bikin model yang sama seperti ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ini juga request-an dari salah satu customer kita yang ingin dibuatkan desain jadi sekalian kita bikin tutorial video untuk bikin desain seperti ini Oke teman-teman langsung saja teman-teman persiapkan aplikasi Corel draw barunya disini saya menggunakan aplikasi Corel draw tipe X7 ya teman-teman versi yang cukup lama karena sekarang ada banyak sekali versi Corel draw terutama yang terbaru ya lebih baiknya teman-teman pakai yang terbaru kalau bisa karena fiturnya juga lebih update pastinya ya Nah untuk langkah pertama teman-teman tentukan dulu untuk ukuran dari background banner teman-teman untuk contoh kali ini saya menggunakan ukuran 3 meter kali 80 cm dari mana saya taunya in ini kita klik saja untuk desainnya nah ini akan muncul ukuran disini dalam satuan cm jika teman-teman ingin merubah satuannya juga bisa teman-teman klik di artboard sini yang warna putih ya ini ini saya kasih warna hitam supaya tidak terlalu silau di mata ya teman-teman ini untuk objek aja kotak seperti ini kita bikin kotak yang besar menggunakan rectangle tool lalu kita kasih warna hitam dan kita klik kanan lalu kita pilih lock object jadi kita kalau kita klik-klik dia tidak akan bergerak ya teman-teman nah seperti itu jadi lebih adem dilihatnya Nah kita kembali lagi untuk desainnya kita pikir rectangle tool untuk medianya dan kita syarat seperti ini jika sudah berwarna putih outlinenya kita klik kanan ya pada outlinenya warna putih klik giri sekalian aja untuk backgroundnya warna terserah teman-teman yang jelas membedakan dengan background ini latar belakangnya biar tidak bingung nanti teman-teman untuk lokasinya lalu untuk ukurannya ini tinggal kita rubah pada kesatuan ukuran horizontal kita rubah menjadi 300 cm sedangkan vertikal kita rubah menjadi 80 cm sesuai dengan contoh ya teman-teman Oke seperti ini untuk warnanya ini ada tiga gradasi warna untuk warna backgroundnya ya warna dasarnya kita menggunakan Interactive Fill tool atau tombol G pada keyboard kita klik disini lalu tinggal kita seret pada bagian background akan kita kasih warna gradasi untuk warna paling bawah ini adalah warna putih untuk warna tengah saya pakai warna biru yang sedikit lebih gelap ini kita rubah menjadi yang terang sedangkan yang paling atas kita menggunakan warna biru yang sedikit lebih gelap nah hasilnya seperti ini kurang lebih untuk backgroundnya background dasarnya ya teman-teman sedangkan untuk efek efek garis-garis ini ini saya menggunakan segitiga yang saya transparasi gimana cara bikinnya teman-teman bisa cari di sini ada banyak sekali basic shape kita cari yang segitiga ini kita bikin segitiga sama kaki tidak terlihat kita klik kanan pada outline warna putih atau color warna putih lalu kita putar seperti ini ya teman-teman kita klik sampai titik-titiknya ini berubah menjadi panah lalu tinggal kita geser-geser seperti ini untuk lebih mudahnya sambil tekan CTRL ya teman-teman jadi bisa presisi derajatnya 90 derajat 180 atau 360 jika teman-teman tidak tekan tidak bisa presisi ya teman-teman teman-teman ini susah untuk memposisikan agar sejajar lurus Oke jika sudah kita perkecil seperti ini lalu teman-teman klik pada bagian transformation menu transformation disini ya teman-teman jika tidak ada ada sebelah kanan teman-teman ini tidak ada menu transformation teman-teman bisa cari di Windows docker teman-teman cari transformation yang ini ini diklik saja ya yang rotate hasilnya akan muncul nah ini hilang karena tadi sudah ada ya teman-teman jadi kalau diklik lagi dia akan menghilang untuk memunculkannya sama kita pilih docker transformation rotate nah akan muncul di sini klik saja lalu untuk bagian rotasinya bisa teman-teman rubah menjadi kelipatan dari 15 ya 15 30 45 juga bisa 60 juga bisa Hai kelipatan dari 15 teman-teman coba lalu teman-teman klik pada bagian segitiga klik satu kali pada bagian center lingkaran center ini teman-teman tinggal seret ke atas ke ujung dari outline dari bentuk segitiganya ini lalu tinggal teman-teman klik pada bagian copy ini teman-teman cantumkan angka satu kita coba kita apply sampai memutar seperti ini ya teman-teman jika sudah kita tandai semua teman-teman nah ini kita tandai lalu teman-teman tekan ctrl g ya jika sudah teman-teman kasih warna putih seperti ini lalu kita bikin lagi kita ambil satu ini kita copy paste lalu kita perkecil seperti ini dan bagian 30 cm ini eh 30 sudut kemiringan ini kita ganti menjadi 22,5 kita putar sampai seperti ini kita tandai dan kita grup lagi ya teman-teman nah jika sudah kita satukan objek ini kita tandai kedua objek kemudian tekan pada kibet C oh ya yang ini belum kita grup lagi teman-teman tadi kita ambil kita grup lagi dulu jika sudah kita tandai dua objek ini kita tekan pada kibet C dan E secara pergantian kemudian kita tandai lagi lalu kita pilih menu transparansi tool dan kita pilih yang bagian ini uniform ya teman-teman ini kita putar sesuai dengan yang teman-teman nano ya teman-teman oh iya sesuaikan ya untuk objeknya ini bisa kita copy lagi seperti ini oke kemudian kita grup lagi ya kita tandai semua kita grup kita tekan kita klik disini pada objek yang sudah kita tandai lalu kita tekan shift dan kita klik eh pada bagian background ini shiftnya ditandai ya teman-teman nah dua objek sudah tertandai lalu teman-teman tekan C kemudian E secara pergantian pada keyboard nah hasilnya akan seperti ini jika sudah seperti ini kita klik pada bagian transparansi objek yang melingkar ini lalu kita pilih menu objek power clip plus insert frame nah kita klik pada bagian yang tidak terkena objek segitiga ini tadi ya segitiga melingkar ini misalnya di sini ini kan karena tidak terkena tapi di background nah seperti ini ini klik saja otomatis akan masuk ke dalam background nah seperti ini ya teman-teman untuk modelnya ini masih bisa kita edit kembali teman-teman teman-teman ctrl Z juga bisa seperti ini kita keluarkan lagi lalu pada bagian transparansinya ini bisa kita ubah semakin tinggi transparansinya teman-teman opasitasnya ini ya transparansinya juga akan semakin besar jadi semakin tidak terlihat kemudian kita power clip kembali nah seperti ini misalnya untuk tulisannya saya menggunakan text tool atau F8 ini ya untuk cara menulisnya kita klik lalu kita tulis terserah teman-teman kemudian kita perbesar dulu nah kita samakan untuk fontnya ini saya menggunakan font dasar yaitu font impact ya teman-teman ini font bawaan dari dari PC ya jadi tanpa perlu download saya rasa teman-teman sudah punya semua namun kembali lagi ke selera teman-teman untuk jenis fontnya dan jika sudah seperti ini kita kasih warna putih dulu dengan outline warna biru yang gelap kita klik kanan pada bagian biru yang gelap lalu kita klik kiri pada bagian putih pada bagian outline ini kita klik dua kali hair line ini bisa kita rubah untuk ukurannya sedangkan untuk corner nya ini kita centang di tengah semua seperti ini ya teman-teman ini untuk satuan 1 cm kita rubah karena terlalu kecil menjadi 3 cm ya seperti ini ya kira-kira untuk 3 cm kemudian teman-teman copy seperti ini ini yang baru kita copyannya ini ini berada di depan atau di atas dengan yang ini berada di bawah yang sebelumnya ini jangan lupa teman-teman grup pada bagian yang sebelumnya ini ya ini kita grup lalu kita klik kiri pada warna putih dan klik kanan pada warna putih dengan ketebalannya kita rubah menjadi 6 cm jadi dua kali ya ini lalu kita yang di depan ini kita tandai kita grup dan kita tekan shift lalu klik pada bagian objek yang sudah kita rubah ini kemudian tekan C dan E secara pergantian nah hasilnya akan seperti ini masih bisa lagi untuk di edit yang belakang ini kita klik Hai ketebalan bisa kru kita rubah menjadi 7 misalnya agar lebih tebal lagi nah hasilnya seperti ini oke jika sudah kita tinggal kasih warna kita CTRL K dulu ya teman-teman untuk memisahkan grup tadi jika sudah teman-teman bisa tekan pada keyboard CTRL shift dan key secara pergantian yang bawah juga CTRL shift key secara pergantian tujuannya untuk merubah outline menjadi vektor ya teman-teman jadi dia outline sama tulisannya ini terpisah nah seperti ini kemudian untuk langkah selanjutnya kita beri warna yang bagian dalam ini saya menggunakan kontur kita klik kontur dan kita posisikan seperti ini yang bawah sama ya kita bikin kontur juga ini tinggal teman-teman klik dan syarat ya hasilnya akan seperti ini Hai jika sudah jangan lupa tekan CTRL K untuk memisahkan kontur dan juga objek Nah selanjutnya tinggal kita beri warna sesuai dengan selera teman-teman untuk hasil contoh seperti ini Hai saya menggunakan gradasi warna kuning dan juga biru yang bawahnya kuning dan juga pink Hai kita coba Hai menggunakan interaktif field tool ya untuk gradasi warna atas kita kasih warna kuning yang bawah kita kasih warna biru Hai nah kurang lebih seperti ini sedangkan yang bawah kuning dengan warna pink ya kurang lebih seperti ini jika sudah ini ada sedikit efek bayangan ya teman-teman efek bayangan seperti ini kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan blur atau bisa juga kita menggunakan efek shadow pada contoh kali ini saya menggunakan kita coba menggunakan efek shadow ya teman-teman efek shadow itu ada di sini drop shadow ada bagian preset kita pilih right ini masih bisa kita geser ke ke kiri juga ngeal pun kita pilih right nah misalnya hasilnya seperti ini untuk fiternya ini jika kita perbesar maka hasilnya juga akan lebih soft ya teman-teman ya seperti ini jangan lupa untuk warnanya ini kita rubah menjadi warna RGB hitam yang RGB nya nol 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 black ini ya teman-teman kalau bisa ya soalnya nanti kalau dicetak LC nya akan berwarna hitam pekat daripada warna hitam yang CMGK teman-teman oke sudah jadi seperti ini jika sudah kita tandai semua tulisannya lalu kita grup ctrlg selanjutnya tulisan di bawah ini sama kita pakai text tool seperti ini lalu teman-teman tekan ctrlg untuk memisahkan tulisannya kemudian teman-teman tandai tulisannya lalu tekan c untuk merantakan tengah selanjutnya untuk fontnya saya menggunakan font Insani Burger nah seperti ini kalau fontnya ini saya download ya teman-teman yang free komersial dari space font font space hasilnya akan seperti ini untuk objek yang ini juga sangat mudah kita bikin seperti ini dulu pakai retangle tool lalu kita potong pada bagian sini kita pilih shape tool lalu kita tekan ctrlg pada keyboard kita klik dua kali pada bagian sini lalu tinggal kita seret ke dalam nah yang satunya juga sama ya kita klik dua kali disini lalu kita seret ke dalam nah hasilnya seperti ini lalu kita tinggal copy ke bawah teman-teman kita copy ke bawah seperti ini lalu kita jadikan satu kita tandai dulu yang bawah shift dan yang atas lalu teman-teman pilih web nah hasilnya akan seperti ini tinggal kita sesuaikan ukurannya nah ini tinggal kita seret-seret untuk warnanya saya samakan dengan warna outline yang di atasnya yaitu biru yang sedikit gelap kemudian jika kondisinya tulisannya berada di belakang objek seperti ini teman-teman tinggal klik objeknya lalu tekan pada keyboard jadl back down back down berkali-kali ya sampai objek yang di bawahnya ini berada di atasnya tinggal kita ganti warna menjadi putih misalnya oke teman-teman seperti ini ya jika sudah teman-teman tinggal group semua tulisan dan juga objek yang di bawah ini nah untuk cara memiringkan objeknya teman-teman sangat mudah ya tinggal kita klik satu kali sampai berubah menjadi panah dan bagian yang tengah kanan ini kita tinggal seret ke atas nah seperti ini oke seperti ini ya teman-teman hasilnya kemudian untuk gambarnya gambar sebelah sini ini saya juga sudah siapkan gambar ya teman-teman ya saya download free dari unsplash nah untuk gambarnya bisa teman-teman sesuaikan diri sendiri dengan gambar teman-teman ya lalu kita bikin rectangle tool ya teman-teman nah ini rectangle tool ini seperti ini kita bikin kira-kira seperti ini kotak yang sedikit memanjang sedikit lalu kita copy dan kita bikin yang lebih kecil dengan kita kasih warna abu-abu lalu teman-teman tinggal lalu tandai kedua objeknya tekan C dan E secara pergantian pada keyboard lalu kita naikkan sedikit agar sama jaraknya antara atas dan juga samping yang bawah biar sedikit panjang seperti ini jadi ini konsepnya mirip seperti foto 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 polaroid ya teman-teman ya anggap saja seperti itu teman-teman lalu tinggal klik kanan pada color bar yang silang ini untuk menghilangkan outline-nya nah ini sudah jadi satu kita tandai seduanya lalu kita copy ya teman-teman jangan di group nah ini jadi ada dua objek selanjutnya tinggal kita masukkan ini menggunakan power clip oke kita masukkan gambarnya menggunakan power clip di bagian abu-abu yang satunya juga sama ya nah seperti ini jika sudah tinggal kita edit di dalamnya ini tinggal teman-teman ctrl dan klik nah kita edit gambarnya kita perbesar sesuai dengan ukuran dari objek yang kita bikin tadi nah seperti ini tinggal kita atur sesuaikan ctrl klik untuk keluar dari objek sama yang ini ctrl klik lalu teman-teman tekan lagi ctrl klik pada bagian luar objeknya ya untuk keluar dari objek nah seperti ini jika sudah jadi seperti ini kita kasih bayang-bayang nah bayang-bayangnya sama kita menggunakan shadow ya drop shadow ini untuk presetnya ini bisa kita menubah menjadi flat bottom right sama seperti yang atas dan feedernya kita kasih 5 untuk warnanya kita ganti menjadi warna RGB yang hitam ini nah yang satunya juga sama teman-teman kita pakai draw shadow preset kita rubah menjadi flat bottom right feeder kita rubah menjadi 5 dan warnanya kita ganti menjadi hitam pekat jika sudah kita group lagi teman-teman nah seperti ini tinggal kita atur saja posisinya ctrl pack down untuk mengorder objek menjadi di belakangnya nah seperti ini teman-teman oke sudah jadi untuk variasinya saya menggunakan pin yang sudah transparan png ya jadi tidak perlu memotong satu-satu ini saya download di png wing nanti saya cantumkan link downloadnya untuk bagian ini ya teman-teman bagian pinnya ini sudah otomatis seperti ini ya karena gambarnya png jadi sudah terpotong backgroundnya jadi lebih baik untuk kita sisipkan di desain kita ya teman-teman nah seperti ini selanjutnya untuk gambar ST nya ini juga saya sudah download dari unsplash ya teman-teman kalau tidak unsplash ini sepertinya saya download dari google yang free commercial jadi aman untuk dikomersilkan gambarnya kalau untuk yang ini karena ini gambar bukan png yang sudah crop-cropan kita crop dulu ya manual menggunakan pen tool tinggal kita klik seperti ini kita klik nah kita urutkan sesuai dengan gambarnya kalau bisa sedikit memakan ke dalam ya jangan di luar objek seperti ini jangan kalau bisa sedikit di dalam objek seperti ini agar hasilnya lebih bagus teman-teman nah jika sudah kita temukan titiknya kita pilih pick tool lalu tekan shift dan kita klik pada background ST nya ini kemudian kita pilih intersect nah selanjutnya kita hapus ini ada kita seret dulu ya teman-teman ada dua objek akhirnya ini objek yang terpotong menggunakan intersect tadi yang sudah objeknya kita bentuk kita hapus saja lalu untuk yang ST berbackdown ini juga kita hapus saja karena kita tidak pakai teman-teman nah ini tinggal kita edit disini ini ada dua gambar ya teman-teman satu yang besar satunya yang sedikit lebih kecil kita order ke belakang ctrl backdown nah hasilnya seperti ini selanjutnya jangan lupa kita kasih efek bayangan di bagian sini ya ini karena tidak ada efek bayangannya jadi agar lebih terlihat nyata kita pakai pen tool seperti ini nah kita bikin bayangannya sendiri ya teman-teman lalu kita kasih warna hitam kita pilih bitmap convert to bitmap 72 ini kita ubah menjadi CMYK nanti alingsing kita teman-teman samakan ya untuk settingannya seperti ini lalu oke kemudian kita pilih lagi bitmap blur nah hasilnya seperti ini juga sudah kita oke lalu kita tekan ctrl backdown sampai berada di belakang objek yang besar ini ya yang setah besarnya jadi shadownya ini diantara setah yang kecil dan setah yang besar kemudian karena ini terlalu terlihat kontras ya kurang natural teman-teman bisa kasih transparansi menggunakan transparansi tool pada bagian bayang-bayangnya ini kita pilih uniform lagi nah ini untuk ketebalannya kita minimkan nah hasilnya akan seperti ini sesuaikan saja teman-teman yang penting terlihat natural jangan terlalu tebal nah misalnya seperti ini sebenarnya masih terlalu tebal bisa kita kurangi lagi nah ini tambahkan saja ya untuk menguranginya semakin tinggi maka transparansinya juga akan semakin tidak terlihat nah seperti ini misalnya jika sudah oh ya ini ada lagi tulisannya ya kita ambil saja dari sini untuk memisahkan objek agar bisa di edit kembali seperti ini teman-teman jangan lupa ctrlk ya teman-teman untuk memisahkan objeknya pada bagian objek yang sudah di group oke untuk memisahkan objek seperti tadi ctrlk lalu teman-teman kita akan tandai semua lalu c untuk membuat objeknya menjadi rata tengah untuk yang atas kita kasih warna putih kuning yang bawah kita kasih warna putih ya teman-teman seperti ini lalu outline-nya jangan lupa klik kanan pada warna biru yang gelap kita ubah dan juga ini jangan lupa di tengah behind field jantang saja nah hasilnya seperti ini kurang besar tulisannya oke jika sudah kita group ya ctrlk lalu kita copy nah ini yang bawah ini yang atas jika ditemukan seperti ini yang bawah ini outline-nya kita kasih warna putih dengan ketebalan 2 kali berarti anggap saja 3,2 ya teman-teman kita tambahkan sedikit lalu kita tandai kedua objek tekan c dan e pada keyboard secara pergantian ini juga ada sedikit efek bayang-bayang sama seperti tadi caranya bikinnya menggunakan drop shadow right jika drop shadow-nya terlalu jauh bisa teman-teman syarat ke dalam seperti ini nah untuk langkah terakhir yaitu variasi background ini saya menggunakan gambar awan yang sudah png juga ya teman-teman kalau untuk gambar awan ini saya bikin sendiri untuk variasinya nanti saya cantumkan juga lah di kolom deskripsi untuk downloadnya atau satu paket sama backgroundnya ini nanti bisa saya cantumkan juga ini kita taruh di sini lalu kita taruh di sini kita copy di sini di bagian tengah juga kita copy satu kita kita perbesar yang bagian tengah lalu teman-teman masukkan dulu yang bagian tengah ini flash insert frame teman-teman klik pada bagian objek backgroundnya nah seperti ini hasilnya akan masuk ke dalam jangan lupa untuk yang foto ini juga kita power clip judulnya dulu ini kita power clip judulnya dulu ini kita power clip kita tandai objek power clip ganti gambarnya ini kita power clip nah selanjutnya kita copy lagi awannya di sini kita power clip lagi yang di sini juga kita power clip ini tulisannya ikut ikut ke power clip ya teman-teman nah selanjutnya st-nya dulu st-nya dulu kita tandai kita power clip baru awannya kita power clip lagi oh ini tulisannya ikut ikut ke power clip ya teman-teman harusnya ini yang terakhir di power clip kita ctrl klik agar masuk ke dalam objek lalu kita tandai yang bagian tulisannya teman-teman tinggal tekan shift backup agar terorder di depan lalu kita keluar lagi nah hasilnya seperti ini teman-teman kurang lebih sama ya teman-teman untuk hasil desainnya nah sudah selesai teman-teman untuk desain banner kali ini semoga bermanfaat apabila teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya bisa teman-teman ketikkan saja di kolom komentar atau bagi teman-teman yang tidak mau repot-repot untuk desain mau pesan desain juga bisa teman-teman bisa chat nanti di nomor yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah juga nah semoga ilmunya bermanfaat jangan lupa teman-teman tekan klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya oke teman-teman sampai dulu disini ya untuk video ini sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya